Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabri Kuong Ganteng Sandro Nyomon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana Mbak E? Halo? Gimana ya? Apa nih Mbak? Iya Penjelasan di tangan gimana? Apa? Halo? 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 Bikin anak uangnya apa orang Mbak? Halo? Halo? Denger nggak? Wirih Mbak Mbak Yang kenceng Aduh Gimana penjelasinnya? Kenapa? Kalau bayar satu kali Gigi gimana? Maksudnya bayar satu kali itu satu kali gimana? Bayar satu kali Gigi Oh Ya Samen keluar hari itu juga Kemudian telpon polisi Atau Samen datang ke agent Minta diselesaikan semuanya di agent Telepon agent Telepon agentnya Samen datang ke agent Ngomong baik-baik Atau Agentnya suruh datang ke rumah Gimana caranya? Pokoknya ada Dua belah pihak Dan penengah Kalau nggak deal Samen pas waktu mau keluar rumah Samen telpon polisi Terus Samen sampaikan ke polisi Aku mau Aku nggak mau lagi kerja disini Habis itu Samen Lapor polisi Terus Samen pamit Jadi Kalau Samen pergi Nanti Majikan Biar nggak telepon Samen kabur Karena Samen sudah ada saksinya polisi Meninggalkan rumah itu Nah Habis itu Samen datang ke agent Nah Datang ke agent Sodorin surat Sodorin suratnya ke majikan Majikan mau tanda tangan Oke Majikan nggak mau tanda tangan Ya sudah Tapi nyodorinya Ketika ada polisi Ada perantaranya polisi Sodorin Nah polisi jadi saksi Gitu Mbak En Berarti Itu juga Apa harus Ada Harus ada surat juga Ya iya Mbak Kita kira Bayar terus bisa Loh nggak Ya Hongkong ini kan Pakai ada aturan Jadi Semuanya harus Terba ada aturan Mbak Nggak Nggak bisa Seenaknya kita Sampai ini Emosi Semuanya Terus Sakar pe Sampean Dan Sakar pe Sampean Yoh Nggak apa-apa Kan aku udah bilang Risikonya Suatu saat Kalau mau ke situ lagi Nggak Risikonya Yang Yang kedua Yang pertama itu Terus yang kedua kan pasti Dia marah-marah sama agent Kamu ngasih aku Anak Lapsap Nah Nah agent kan Nggak mau Nggak mau eh Bilang sama PT Tolong tahan itu dokumen Suruh nyelesain Urusan PT kan juga rugi Jadi kalau kita break Dengan cara yang kayak gitu Itu Ya sudah Itu memang Harus Apa namanya Sampai Hadapi Resiko itu Kenapa Kayaknya sudah Dipersulit Nggak ada yang dipersulit Mbak Ya Dua bulan aja Belum dibaca KTP Jangan Cari Salahan KTP-nya Mbak KTP itu Boking Nah Boking itu Nggak Gampang Ada Waktu-waktunya Gini loh Gini Samen itu Wis budek Samen itu Wis jengah Samen itu Udah capek Dan samen Mencoba Mencari-cari Situasi Dan keadaan Yang menguntungkan Atau yang Membela Posisinya Sampean Bisa dipahami Nggak Itu Samen mencoba Mencari itu Nah Dalam pandanganku Ya Dalam pandanganku Apalagi Ibu E Samen Juga di Hongkong Katanya Bu Joko Kemarin Ibu E Samen Di Hongkong Nelpon Youtuber Nelpon Youtuber Malah Budrek Menurut saya Gini loh Kalau sudah Memang resiko Itu mau Samen ambil Udah Hidup ini Nek Wedi Ojo Wani Wani Nek Wani Ojo Wedi Wedi Nah Gitu Begitu Majikan Dari Jam 10 Pagi Jam 8 Jam 9 Start kerja Selesainya Jam 2 Setengah 3 Malam Kerjanya Berdiri Jambikin kue Sampai 5 kali 6 kali Sampai Malam Sampai Menghias Sampai Semuanya Nah Perbedaannya Adalah Aku Majikannya Juga Kerja Jadi Aku Di Sampingnya Tapi kan Dia capek Terus Majikanku Perempuan Terus Aku Cuman Kayak Gini Masuk Aku Kalah Nah Itu Bedanya Aku Dulu Juga Ngerasain 4 Bulan Satu Bulannya Gak Enak Aku Parten Tapi Aku Berjuang Ini Perjuanganku Dan Ternyata Saya Bilang Sama Sama Ternyata Itu Ya Memang Kayak Gitu Waduh Wismarah Juga Selesai Bahkan Dia Bilang Kalau Visamu Nanti Keluar Kamu Bikin SIM Kamu Nanti Nyetir Juga Jadi Kerjaan Belanja Beres Beres Rumah Dan Semuanya Tambah Nek Kerjuan Jadi Aku Mikir Oh Ya Nek 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 Kita Nyantai Gak Kepikiran Begitu Masuk Ke Hongkong Ini Harus Selesai Ini Harus Selesai Ini Harus Begini Wah Kamu Gak Bener Kerja Dimaki Maki Bisa Nah Ditambahin Dimaki Maki Itu Menurut Menurut Saya PT Pasti Ngomong Ke Agent Nah Agent Pasti Ngomong Majikan Ini Anak Non Gak Punya Pengalaman Bahasa Juga Gak Bisa Sabar Satu Bisa Jadi Seperti Itu Satu Bisa Jadi Udah Anak Ini Bagus Bisa Ngomong Bisa Baca Bisa Bisa Diajak Ngomong Bisa Ngerti Supaya Ngang Payu Kan Aku Gak Ngerti Proses Interview Sampai Jadi Kita Gak Perlu Sekarang Menyalahkan Siapapun Hari Ini Saat Ini Detik Ini Kaki Kita Menginjak Di Hongkong Disitu Bumi Dibijak Disitulah Langit Dijunjung Wis Kadung Nyemplung Jegur Wis Wis Gak Usah Nyiprit Nyiprit Nek Saben Cabut Ya Gak Lapa Terima Aja Risikonya Begini Begini Dan Begitu Pengen Keluar Ya Keluar Silahkan Pengen Mau Kabur Ya Kabur Aku Udah Ini Dua Kali Ngomong Kemarin Gak Ketemu Aku Mau Coba Pulang Cepet Biar Ketemu Sama Sama Biar Ngomong Biar Tak Geduk Geduk Tembok Dase Sadar Ternyata Sampai Mulai Disian Yowis Oke Gak Masalah Aku Bilan Kayak Gitu Kan Nah Sekarang Saya Telepon Mene Sama Enjir Ibu Juku Wong Dua Masa Itu Kalau Orang Marah Orang Jengkel Mbak Itu Ada Batasnya Mbak Nanti Selamanya Sampai Nakan Kayak Gitu Itu Enggak Lima Bulan Sebelum Mulai Mengerti Mulai Memahami Mereka Akan Diam Karena Kalau Dia Mau Meluarin Langsung Dikeluarin Gak Pakai Cincong Langsung Dibayarin Tapi Ini Kan Dimarah Marahin Gak Disuruh Keluar Ini Artinya Apa Dia Masih Sayang Sama Duitnya Jadi Kebenciannya Dia Itu Gak Kedalem Yang Lebih Bahaya Majikan Itu Diem Ada Tadi Cerita Yang Tadi Mungkin Besok Alusa Mungkin Baru Upload Majikan Itu Diem Mbak Sudah Khawatir Mau Di Interminate Tapi Majikannya Diam Gak Ngomong Tahu Beneran Katanya Tadi Pagi Kalau Gak Kemarin Saya Sudah Gak Butuh Kamu Tinggal Kamu Beresin Gak Banyak Ngomong Jadi Dia Dilaporin Sama Anaknya Anaknya Masih Kecil Katanya Kecil 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 Mukul Nah Jening Ngerik Cili Biese Orang Dipukul Di Tablet Apo Jengkel Apo Jengkel Kayak Gitu Kan Terus Dikeluarin Terus Mbak Ngeyel Kamu Buktinya Apa Ya Aku Memang Gak 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 Bukti Tapi Anak Aku Ngomong Anak Kecil Kan Gak Gak Bohong Nih Terkasih Surat Interminate Kamu Tanda Tangani Isinya Apa Ini Mbak Nanya Bahwa Disitu Ternyata Ketika Dia Baca Secara Jelas Sudah Selesai Tanda Tangan Dibaca Secara Jelas Mukul Anaknya Ditulis Disitu Lah Aku Ngomong Itu Tiba Tiba Majikan Yang Lebih Berbahaya Dibandingkan Yang Sampai Nih Tangkep War War Sepeda Motor Dua Tak Poli Racing Geber Geber Nye 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 Bensin Tembak Begir Sampai Kuat Tahis Ibu Sampai Kuat Kok Maka Ini Hongkong Ibu Pernah Dialami Ibu Sampai Awal Awal Dulu Mungkin Tidak Juga Sampai Yosikadani Hongkong Ngabut Duk Gini Gini Pasti Kayak Gitu Ya Pura Sampai Wajah Ceru Wawatan KB Stres Sampai Nih Stres Depresi Gainan Guyang Guyu Sesuk Minggu Sesuk Minggu Aku Ada Jadwal Lagi Tulan Oh Enek Jadwal Gitu Jadwal Ditagi Tagi Tagi Sama PT Itu Bagian Dari Risiko Diam Aja Sampai Tengok Tengok Wish Bloker KB Nomor Wish Masalahnya Kan Wanya Wah Ini Setiap Aku Tanya Jangan Ganggu Aku Wish Monoto Gak Ada Kata Lain Bisa Salah Milih PT Salah Milih Agent Wish Tak Tanya Baik Baik Tanya Baik Kapan KTP Tanya Baik Baik Tanya Baik Baik Tanya Baik Jangan Ganggu Aku Gitu Tengok Ya Allah Ini Gak Usah Gak Usah Bingung KTP Itu Yang Urusi Majikan Wish Udah Itu Udah Pernah Bilang Tidak Usah Bikin Karena Nanti Kamu Mau Pulang Itu Duh Lain Kamu Mau Pulang Berarti Sampai Nes Pamit Kan Dari Dari Itu Dari Satu Bulanan Tidak Berdini Kan Udah Bilang Kalau Aku Aku Ini Mau Minta Pulang Tapi Dia Dia Nggak Nici Ini Ayo Ditahan Ben Kak Rola KTP Gak Bapak Saya Tergantung Sampean Buk Bablas No Buk Bablas No Apa Bertahan Apa Yodh Trimo Hongkong Seperti Ini Kenapa 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 Kalau Ambil Resiko Ada Pesawat Lewat Bentar Ada Pesawat Lewat Dari Tadi Bawa Banyak Pesawat Mengenai Aku Rasa Resen Konten Gimana Gimana Nek Salah Ambil Resiko Takut Resikonya Takut Apa Takut Resiko Resikonya Apa Yang Sampai Takut Resiko Apa Ibarat Kemarin Aku Anken Nanya Sama Istinya Mau Asum Pergi Itu Diwanti Keluarga Nggak Bersangat Gitu Nanti Itu Di Penjara Ya W Saku Apu Yau Kedih Kelingan Keluarga Di rumah Terus Intinya Sekarang Apa Bila Mau Bayar Satu Bulan Tapi Kalau Satu Bulan Kan Harus Ada Surat Ya Mungkin Juga Ejen Ngasih Surat Ya Samen Keluar Habis Keluar Ke Imigrasi Minta Surat Rekomendasi Eh Minta Surat Terminit Kontrak Terus Samen Kasih Kemajikan Ketuk Pintunya Minta Tanda Tangan Nggak Dikasih Tanda Tangan 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 Sendiri Pergi Ke Imigrasi Terus Samen Tanda Tangani Samen Ke PT Nah Habis Itu Atau Samen Ke Labor Jadi Labor Jadi Penengahnya Itu Boleh Labor Jadi Penengahnya Uangnya Samen Siapin Boleh Samen Lapor Ke Labor Atau Nanti Tak Kasih Tau Aja NGO Yang Tukang Urusin Samen Keluar Samen Keluar Hari itu Juga Apa Besanya Bayar Kan Besok Baru Gajian Terus Berarti Memang Ngomong Kalau Masih Kan Tapi Tiket Tersawat Kok Dibelik Nggak Sih Loh Gini Loh Kalau Samen Punya Surat Ke Imigrasi Laporan Lapor Ke Labor Kalau Nggak Dibelikin Samen Bisa Nuntut Sebelum Samen Pergi Samen Bisa Ke KJRI Tapi Samen Harus Bawa Surat Terminit Kontrak Dan Uang Jangan Dikasih Tanpa Ada Tanda Terima Nggak Papa Uangnya Samen Pegang Semen Gajian Samen Pegang Jangan Langsung Dikasih Konsentrasi Aku Tak Ngomong Ini Ngajari Hal Yang Tidak Bagus Tapi It's Okay Daripada Samen Bercanda Asli Ini Nggak Nggak Seneng Aku Hal Yang Tapi Sekali Lagi Namanya Manusia Itu Punya Batas Ya Mugah Mugah Samen Berubah Pikiran Tapi Saya Akan Mencoba Menyampaikan Nggak Papa Samen Pamit Tapi Saya Tadi Bilang Pamit Laporo Polisi Jadi Samen Keluar Dari Rumah Itu Ada Polisi Yang Jadi Saksi Kalau Samen Bludas Bludus Keluar Dia Itu Bisa Telepon Polisi CC Kabur Nah CC Kabur Samen Masih Di Hongkong Begitu Masuk Ke Bandara Nah Imigrasi Kan Ngecek Loh Iki Dijeluk Polisi Di Interogasi Disik Kayak Gitu Kalau Samen Keluar Dengan Paksa Gitu Tapi Samen Lapor Polisi Jelas Samen Metu Polisi Dia Nggak Mungkin Telepon Kalau Samen Dianggap Kabur Nah Disitulah Samen Ke KJRI Nah Laporan Ke KJRI Atau Samen Langsung Ke Lebor Nek Samen Lapor Ke KJRI KJRI Akan Manggil Ejennya Nah Kalau Samen Lapor Ke Lebor Lebor Akan Manggil Majikan Bedanya Disitu Nah Itu Pasti Selesai Itu Kalau Ke Lebor Itu Urusan Samen Selesai Samen Bisa Menyerahkan Majikan Di Deadline Sama Lebor Untuk Membelikan Tiket Buat Samen Bisa Lebor Samen Itu Harus Jadi Ada Penengahnya Bisa KJRI Bisa Lebor Tapi Kalau KJRI Mesti Panggil Ejen Disuruh Bantuin Nyelesaik Ejen Itu Bener Bener Keluar Baik Baik Itu Bukan Baik Baik Itu Bener Bener Keluar Dengan Tata Aturan Yang Bener Gak Bapa Samen Gak Ngasih Gaji Samen Langsung Itu Gak Bapa Yang Penting Saat Samen Keluar Dari Rumah Majikan Itu Ada Polisi Yang Jadi Saksi Jangan Gak Ada Polisi Asal Keluar Kalau Samen Keluar Ya Sudahlah Samen Dianggap Kabur Atau Pas Samen Libur Datang KJRI Gak Usah Kesayakan Ini Sudah Perbicaraan Sudah Dengerin Saya Ngomong dulu dengerin saya ngomong dulu dengerin saya ngomong dulu oke jangan biasa motong ya aku kalau dimintai pendapat terus dipotong tak gas jadi kalau sampean enggak mau ya sudah jangan ada rencana keluar dulu datang ke KJRI untuk mendamaikan KJRI nanti aduane KJRI pasti akan telpon agen wah siap-siap sampe dimarai agen wang 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 ya kayak gitu tuh oke justitu resiko yang penting kan agen kalau KJRI yang nelpon kan enggak mungkin diem-diem hari sampe mesti ditelepon nanti gitu loh saya mau dimediasiin disini itu kalau pakai acara KJRI kalau sampe enggak mau ngomong ke majikan terus yang kedua ya sampein ke labor sampein ceritakan segala sesuatunya di labor aku udah enggak cocok disini aku mau keluar tapi aku takut aku bingung oke labor ngirim surat atau nelpon majikan sampein atau buh mempertemukan sampein dengan majikan terus di mediasi kelar itu itu baru keluar dengan cara yang bener-bener dengan ejen bener dengan majikan bener dengan aturan Hongkong tapi ribut lagi di PT nanti soalnya potongan sampein kan belum kelah yaitu bukan tanggungan saya itu sebagian dari resiko karena sampein kan tanda tangan perjanjian sebelum pergi sebelum berangkat ke Hongkong kan habis PP kan iya enggak enggak isi tanda tangan itu apa aja kan sampein sendiri yang tahu dan sampein pun boleh enggak dikasih kesempatan baca aku udah tahu mbak hal-hal kayak gitu itu tahu PT cara mainnya kita ngerti kita paham Hai bis sekarang apa yang pingin sama ngomongin Hai berarti pertama pertama memang kalau minggu buka itu buka lah sama betul Hai apa dasber lepor apa kalau lepor nggak buka lepor hari biasa enggak papa we sampein hari Minggu nanti tak kasih sampein nanti tak kasih nomernya organisasi atau NGO we sampein habis cerita ke lepor cerita ke organisasi itu karena gini aku nggak bisa mbak itu terlalu dalam aku youtuber aku tidak ada aku tidak ada legalitas untuk berbicara dengan Ejenis sampein bisa dipahami nggak kalau kalau sama dia aku bicarakan masa kalau sama organisasi sama KJRI itu bersama Indonesia Hai di sampein dateng mau mereka bisa ngerti bahasa Indonesia Oh oke berarti pertama ke KJRI kedua menghubungi itu NGO Oke nanti saya kasih ngomong NGO itu pasti nanti baliknya juga ke KJRI enggak apa-apa ya besok pokoknya yang mana yang nanti menurut sampein enak bantunya yang mana itu aja dong iya hai 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 Oke sudah bisa aku soalnya gak iso aku mendamaikan sampein dengan majikan atau aku memanggil Ejen tidak ada apa perunutannya tapi nek misalnya nganterin sampein ke lepor hari biasa bisa Hai cuman aku bisa keluar ya weh ya besok keluarkan itu bukan tanggungan saya tombak ya kan aku kan ngasih opsi sing sampein bisa enggak bisa ya weh nggak usah kepaksa itu jadi yo ke KJRI aja sama itu hari minggu terus apa kata-katanya dia nanti buat sampean guys ada solusi pokoknya jangan berusaha-berusaha jangan kabur Hai Oke ya aku sudah ada lagi yang mau ditanyakan enggak jelas apa-apa paham cuci nongas nangis saya Hai huyung nolok ye Hai ya oke berarti masalahnya gini kan itu kan bisa dibayar anda terus masalahnya mepet sama bayar potongan lalu jadi siapi tapi kadang di bingung konek orang cepet-cepet boleh kembair potongan lirana gini saya potongan akan banyak banget sisanya cuma sedikit kalau aku suruh usaha ngurus-uruh usaha ngurus potongan kalau aku lho ya Hai aku ngurusi sampein dulu dengan majikan orientasinya itu nah aku lho ya berarti berarti uangnya dibawa dulu Iya no makanya jangan dikasih ke majikan dulu makanya urusan dulu begitu urusan kan kelar ya kan baru biang hitung-hitung aneh jadi ada wasite tadi lho Hai misalnya nek jelasin kiki mesti KJRI wasite ya tapi itu kan ke KJRI langsung ada ada tanggapan langsung bagaimana iya pasti bagaimana caranya saya nek kalau nunggu-nunggu kan besok-besoknya kan udah udah kelewat jatuh tempo itu kan nanti kan digenda potongan enggak usah pedih lah karu potongan ya oke udah jelas sangat jelas ya ngomong karu KJRI gakusah pedih was kita comicee ambil resiko kok pedih Itu gaffe Paham gak sama KayakSON Neges banget aja pedih berarti, neges banget aja pedih Wani wani nanti bisaer shh Lah gak nonton juga pedih darah begitulah nih anak bapak sehargabait ini kalau tidak apa-apa iya, iya ya kalau ada pagi bisa di sini rumah bisa di sini rumah tidak bisa di sini rumah bisa di sini rumah sudah berhenti bisa bisa di sini ada yang dapat di sini rumah berhenti sejak selesai sampai selesai bisa bisa sampai selesai sampai selesai sampai selesai sampai selesai keluarganya aman Gak ada Pilihan itu gak ada Yang sammen pilih disitu itu Dengan situasi yang kayak gini Tidak memungkinkan Itu makanya kan saya gak bisa Mengiakan Saya gak bisa Mengiakan sesuatu Yang memang pada brexitnya Menurut saya gak bisa Bisa dipahami gak? Bisa ya Tapi yang ini Mengiakan gak? Enggak Dari awal saya sebenarnya gak ingin Mengiakan apa yang sammen mau Dalam benak sammen itu sebenarnya Saya gak mengiakan Tapi Wonginnya nangis Stres Takutnya kan Depresi, bunuh diri Nyebrang Tengen Linglung Beres Artinya saya juga berdosa menjadi manusia Tidak memberikan Gambaran dan arahan Supaya orang itu tidak linglung Supaya orang itu tidak depresi Saya ini Sekali lagi Saya ngasih tahu caranya sampean Bukan berarti saya setuju Dengan keputusan sampean Bisa dipahami Sampai memilih Keputusannya sampean Aku ngasih tahu jalannya Ngerti gak maksudnya Iya kan Biar sampean walaupun Kalah, walaupun salah Walaupun Salah milih, kalah sih bukan salah Saya gak bilang salah Walaupun sampean kalah dalam pertempuran ini Usahakan kalahnya itu Terhormat gitu Yang bisa tak lakukan itu Nek sampean lungo Kabur semuanya aman Kalah tapi sampean tidak terhormat Bisa, bisa dipahami Kalimat saya Bisa Saya kepingin Dengan cara ini Kalahnya itu terhormat Nah Walaupun sampean itu kalah Kena mental Gagal berjuang Tapi masih terhormat Karena Mematuhi tata cara dan peraturan yang berlaku Jadi Kalau sama aku ya Uang wis elek Iku gak di etrek-etrek Gak di elek-elek Itu saya Walaupun dia jelek Walaupun dia rusak Walaupun dia gak bener Kalau sama saya Enggak begitu Ya kan Kalau orang lain mungkin Wah Walaupun di penjara Blablabla Enggak enak itu cerita semua Ya Karena apa? Ya karena Mereka gak menginginkan Sampean untuk pergi Jadi sampean ditakut-takuti Ya itu kan senjata Seseorang yang Sebenarnya Menurut saya Ya bodoh Jadi Orang ini Ambil gampangnya Supaya sampean wedi Wis Nek wedi wis Gak wani melakukan Bisa dipahami Bisa Jadi Begitu mbak Wis Jadi bagi saya Bagaimanapun Kekeliruan kita Bagaimanapun Kesalahan kita Apapun Hal yang Buruk terjadi Sama kita Menurutku Masih bisa dibetulkan Masih bisa Dicarikan jalan keluar Yang Gak tambah Garai Budrek Gitu Bisa dipahami Gak Dan hidupku Kayak gini Kurang-kurang gawean Tau mbak Budip Sini Masalah Kok Sini Melok mikir Aku Ya Pernah Yang Guyu sampe Ini Lu Iya Bener Gak Enak Menung So Kayak Ini K Model Gak Jelas Aku Maksudnya Aku Ngerawat Malah Dirunggu Malah Ditu Dicaranya Malah Dikandani Kopi Kopi Jelas Yorau Menurut Semen Tantaku Kodatantaku Aku Mikir Nenggelet Aku Mesti Nenggelu 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 Sakjane Tante Atau Ibu Atau Orang Tua Ya Itu Tante Tandai Disini Ibu Tapi Kan Yang Yang Ngasih Solusi Yang Ngasih Apa Semua Tantaku Semua Nantinya Jangan Kayak Gini Gini Tapi Ibuku Sudah Gimana Ya Kayak Kalau Sudah Sabe Mungkin Ya 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 Jadi Ibu Juku Barang Semen Umur 5 16 Yowis Lendung Kebelet Nah Yowis Waduh Ini Aku Lebih Youtube Yopi Kok Ngomong Yurah Masalah Tung Ngoraro Menung Sahan Nek Enek Wong Ngomong Duduk Aku Paling Wong Lio Itu Ngan Nelus SMP Itu Udah Nikah Yowis Lah Wis Gak Apa-apa Aku Cuman Aku Cuman Ngomong Kesampean Bahwa Loh Semen Dulu Aja Mengalami Kayak Gitu Semen Bisa Melewati Betapa Ruwet Zaman Itu Bener Nggak Aku Ngomong Ruwet Enggak Ruwet Enggak Berarti Karep Anjanya Semen Nekar Ruwet Berarti Anjanya Podol Karepe Bener Nggak Nah Neksa Semen Karep Juruwet Bener Nggak 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 Bingung Nggak Semen Karep Bener Sesederhana Sesederhana Dan Masa Itu Berlalu Masa Itu Terlewati Ya Ditelepon Ya Pak Lewati Kita Bareng Saya Mikir Susah Keluargani Nang Indonesia Yowes Keputusannya Sampai Membuat Mereka Susah Ya Sudah Nanti Dibalas Lagi Di episode Kehidupan Berikutnya Misalnya Kesempatan Lagi Hari ini Belum Bisa Membuat Seneng Dan Membuat Bangga Masih Menyusahkan Episode Berikutnya Saya Tak Berjuang Lagi Kan Gitu Tuh 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 Saya Begitu Hidup Itu Yowes Mungkin Sekarang Lagi Membayar Sesuatu Yang Tidak Terasa Samen Lakukan Membuat Orang Lain Kuciwa Bisa Jadi Supaya Kita Lebih Tenang Menghadapi Masalah Dan Menerima Karena Orang Yang Tidak Terima Diberikan Masalah Itu Karena Dia Sendiri Tidak Menyadari Kenapa Aku Kok Dikai Masalah Ini Kenapa Aku Dihadep No Harum Majikan Singbel Gedes Untuk Goreng Kenapa Kenapa Kok Aku Dihadepan Dengan Sesuatu Yang Sesuai Dengan Karepanku Kan Gitu Tuh Diratapi Dan Direnungi Kayak Gitu Saya Ada Sayang Kemarin Dia Gak Libur Ada Orang Kayak Sampai Gini Dateng Tapi Dia Sudah Lumayan Sudah Lapan Bulan Atau Nggak Sembilan Bulan Atau Mungkin Setahun Sudah Ngomong Nang Aku Dia Masih Ngeyel Tak Lok Di rumahku Tidak Sak Konten Tak Lok Lok Tak Tak Goblok Goblok Terus Dianya Tersadar Ya kan Dia Harus Menyelesaikan Ex Taiwan Dia Tersadar Dia Menyelesaikan Kontraknya Dan Sebelum Kontraknya Cari Majikannya Disini Dan Sekarang Ketemu Sama Majikan Uribe Wis Penal Wis Minggu Wis Gak Libur Biasanya Majikan Sumpak Minggu Libur Sekarang Wis Gak Libur Dan Ketidak Liburan Dia Bukan 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 Karena Keterpaksaan Karena Penggawian Nak Ngeresik Ngeresik Kotoran Sisi E Majikan Kan Kulitnya Kayak Bersisik Gitu Kan Dia Kerja Di Komputer Terus Di Kursinya Dipersihin Di sofa Dimana Tempat Di dunia Semuanya Kan Yang Gatel Gitu Loh Kayak Alergi Nah Terus kerjanya Cuman Kayak Gitu Tok Gak Masak Gak Ngedusi Gak 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 Nah Makanya Kan Harapan Saya Kemarin Itu Sampai Dateng Dianya Gak Libur Ternyata Dianya Gak Libur Nah Itu Nek Di Kono Turi Wong Pointer Boleh Itu Makin 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 Tak Duting Duting Rai Ini Satu Sampai Ketemuan Mbak Aku Nangis Duting Duting Gak Isui Barang Doer 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 Ya Karena Memang Sampai Ada Sesuatu Yang Mungkin Harus Ditenturkan Dulu Baru Sampai Ngerasai Inilah Kehidupan Yang Aku Harus Hadapi Dan Harapanku Nanti Gak Sido Gitu Sampai Gak Jadi Mengambil Keputusan Tapi Kalau Tau Nanti Akhirnya Sudah Ke KJRI Sudah Dipang Dan Sudah Mediasi Itu Tadi Cara Saya Sekali Lagi Kita Kalah Tapi Jangan Kalahnya Itu Pengecut Atau Pecundang Kita Kalahnya Dengan Terlumat Nah Itu Itu Wish Mentok Mbak Wish Kainek Jalan Singap Enek Dengan Nek Dengan Kalimat Itu Gitu Maksud Saya Gawinanku Yang Niki Mbak Ngadepi Rawat Rawat Gara Karep Aku Karep Kue Ijo Hanya Tane Aku Abang Aku Abang Aku Ngalo Ijo Oke Kan gampang Yang dia masalah kan duduk aku Ya kan Sampai kan gitu Aku mau hijau Aku mau B Dihadap masalah Ya orang Kadang pikiran Pengen bertahan Bisa Tapi kok Pikiran itu sangat bentrok Tiap pagi Tiap kerja Bisa 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 Sembilan harus membiasakan Menurut aku bisa Tapi kalau malam Mungkin orang kepikiran Bisa 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 Coba Ini kan masih hari Selasa Untuk menjadi hari Minggu Bisa 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 Berbisa Dering Kok enthusiastic Dering Selamat Dan theres ribet minta-mintain duit bilang kayak gitu semesta akan semesta akan merespon kekuatan sampean ke positifan sampean syukur-syukur ya setelah seminggu dua minggu tiga minggu sebulan terus nelfon mas bro makasih ya kapan kita ngopi aku sepertahan sampai detik ini doakan sampai finish lah kalau kayak gitu kan aku melok seneng tau mbak jadi urebku ini enak guna nih angel mbak nggak ureb bisa hidup bermanfaat mungkin ya saya ngobrol sama-sama mungkin buat orang lain buat orang lain yang diluar sana yang nonton konten saya ini saya omongan saya sama-sama itu tidak tidak begitu penting menurut mereka tidak begitu bermakna menurut mereka tapi menurut sampean sudah memberikan dukungan support yang luar biasa menurut sampean menurut aku hidupku bermanfaat Hai iso membuat seseorang yang down jatuh depresi tekanan mental semuanya menjadi lebih kuat nah itu mbak jadi orang urus menungso liani mau ngomong ngopo ngomentari model pieus nggak peduli aku yang aku pedulikan hari ini sampean telpon saya kemarin minggu datang sama saya artinya sampean mempercayai bahwa dengan berbicara dengan saya itu menemukan jalan untuk solusi yang terbaik paham kan pede aku mbak Hai aku senilpon tujuku aku cepet yang mulai oke yo takdelok buka lawang wih sepi kabel ngomong ya wislah Hai ada masalah aku tuh selalu hidupku tertantang dengan masalah tapi sekitarku kiri kananku nggak mau tetapi aku bilang masalahnya kan bukan di saya masalahnya kan masalahnya orang Hai uangka enek mbak seneng gara masalah aku air yang kurang gawian Hai ya dipulak-balik ya naik sammen Hai sammen itu di titik terendah titik terendah itu titik nol titik nol itu bukan minus bukan plus titik nol itu titik keseimbangan jadi sammen disuruh menyeimbangkan Hai nah marik nol kan satu nol kan paling deket dengan satu satu sama dua dua ini mu nanja nol ke satu sammen di nol kan dulu habis nol kan balik ke satu dan balik ke satu nol nang satu satu itu apa mbak satu itu apa Hai weh sesederhana itu memaknai hidup itu sesederhana Hai uang kadang kemuwanya kemelo winti sembarang kali kaya aku ya bian kontenku itu wah nyeneni wangka karum-karum ngegas-ngegas sampai netizennya kangen sama Mas Andro yang kayak dulu sukanya teriak-teriak marah-marah ngamuk-ngamuk sekarang kok enggak lagi ya wes aku habis dari nol mbak Hai aku Kak enggak kepingin hidupku Kak terimu ngamuk-ngamuk sudah lah gitu dan aku dititik sampai niki aduh tokoh nyawa mbak aku wes mendekati nyawa hilang kena penyakit jantung serangan jantung mendadak Hai nek uang jawa ngomong angin duduk nah jisah urap mbak Hai tujuannya urap jik dikei nyawa ngarubus dihala urap ben gini gila Hai ben mak apa ngomong karo uang-uang yang depresi ini kok sampehan sing tekanan takutnya itu gila takutnya kan udah depresi kisip terus gila takutnya nek sampen jik iso ngomong takutnya depresi dan gila itu masih jauh karena orang gila dan orang depresi itu enggak sadar enggak ngerti dirinya sendiri siapa dan enggak ada rasa takut nah sampen kan jik takut nek sampen jik takut berarti sampen masih jauh dari kegilaan itu berarti jik sadar jik waras gitu Hai enggak semua 90% Hai yang tiap hari nangis sampai 6 bulan itu ada tiap hari nangis selama satu 10 tahun tiap hari nangis 8 bulan itu ada ceritanya semua coba sampen tonton Hai ben atinnya sampen lebih adem tibaik enek sing sing luweh soro waraku itu cekak nemen mbak enek sing disiram banyu panas Hai enek sing dikeplah indase selama sampen tidak mengalami itu Hai belum seberapa bukan berarti saya ngomong Hai masih banyak orang yang lejauh lebih ruwet Hai ngadepi majikan disiram air panas disiksa nggak dikasih makan Hai disuruh ngepel pakai tangan empat lantai sehari empat kali Hai saiko majikannya ada majikannya saiko itu ada Hai dan itu tidak tidak terkuat imigrasi tidak terkuat labor departemen akhirnya yang baik jadi korban Hai ada korban seperti itu di Hongkong juga ada tapi dari seribu ya satu dari 2000 kasus manusia ya satu atau dua sing bener-bener memang uripewapas banget opomukin buwetik banget opomukin akan dinaikkan ke level berikutnya nah itu yang jadi rahasia negosialah Hai sampen sampen sambil kalau mau tidur nanti dengerin ngaji filsafat Pak Fahrudin Paes ngaji filsafat sampen cari kenapa kok hidup kita itu susah Hai ada judulnya sampen pilih aja judulnya untuk cari judulnya bagaimana aku harus kuat gitu bagaimana aku harus menjadi manusia pokoknya sampen malem musim dengerin bukan musti ya usahakan dengerin kayak gitu supaya sampen tak gitu punya titik dimana deso ya wis Hai naik bosok kerenit tipping point jadi kita nyari inspirasi nyari-nyari kekuatan dalam diri kita sendiri lakukan cuman merangsang cuman menstimulus cuman ngajak mikir sampean ayo mbak ayo mbak sampean bukan satu-satunya tapi sampean hampir ratusan ribu pekerja migran Indonesia yang sama yang disaat mereka dulu awal-awal pasti merasakan hal yang sama seperti sampean beda aku mbak ngakus ngomong karo wong nemewu nemewu wong takjak ngomong mbak Hai proyek kurang gawean Hai iku sing masuk ke konten singkak ke konten Hai luka lampiku meniren kira-kira menurutnya sampean Hai tapi yuk aku bahagia ya wis sudah kira-kira mbak ayo cukup enggak cukup sampe catetin nek planningnya apa seperti apa ngulik buku karupol banditulisih Hai terus nangis nangisor dewe dari rencana nekate melarikan diri dan semuanya nangisor dewe ditulisih aku harus kuat menghadapinya please dilipet berdoa tidur hai hai oke Hai ya oke terima kasih banyak ya nggak usah nangis ya semangat ya pasti bisa Hai apapun keputusan sampean itu saya kembalikan yang terbaik kalau mampu bertahan dan berjuang bertahanlah dan berjuang kalau enggak mampu hadapi kekalahan itu Hai dengan jentro Hai dengan berwibawa dan bertanggung jawab Hai keingin Hai Wies cukup Hai Hai sangat jelas tahun ya Hai ya Wies-wies ya mbak Hai oke ya terima kasih ya sehat selalu salam buat tantanya dari uang ganteng dan sehat dunyong oke di babai Assalamualaikum 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 Hai ya teman-teman ya Wies bingung kalau galau menghadapi situasi dan keadaan kalian pasti sudah pernah dan kalian pasti mengalaminya Mari kita dukung dia Mari kita semangati mbaknya untuk juga bisa berjuang seperti kalian semuanya para pejuang keluarga yang sejati keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye